Siapa kita? Indonesia! 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 Jaya! Para pemain naturalisasi timnas Indonesia dipuji habis-habisan oleh legenda sepak bola tanah air, Ruline Re. Ruline Re menilai berkualitasnya para pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini tak lepas dari program pemain keturunan yang dijalankan PSSI di bawah Ketua Umum Erik Thohir. Kemampuan Erik Thohir meyakinkan pemain-pemain berkelas untuk membela timnas Indonesia pun dipuji oleh Ruline Re. Baru kali ini saya lihat permainan timnas sangat bagus. Kunci ada di lapangan tengah, dan saya anggap Ragnar dengan golnya menunjukkan dia pemain berkelas. Ungkap Ruline dikutip dari antara, Rabu, tanggal 27 Maret. Pujian Ruline Re tidak bisa disembunyikan setelah melihat penampilan luar biasa skuad Asuhan Sinta Eong menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0 berkat gol-gol J.I.Z, Ragnar Orat Mamun dan Ramadhan Sananta. Saya puji Pak Erik Thohir yang bisa merekrut pemain-pemain hebat seperti Ragnar atau J. sehingga tim Indonesia kali ini benar-benar tampil berbeda, imbuhnya. Ruline juga menyatakan bahwa langkah serius dan jitu Erik Thohir dengan menaturalisasi para pemain berdarah Indonesia yang punya talenta hebat sudah menunjukkan hasil positif di kesempatan pertama ini. Inilah tujuan yang diharapkan Pak Erik. Dengan mengambil pemain-pemain kualitas tinggi seperti Ragnar, Tom Haye, atau J akan menaikkan level sepak bola Indonesia sekaligus memicu para pemain lokal untuk meningkatkan level persaingan. Saya dukung terus langkah brilian Pak Erik, tegas Ruli. Berkat kemenangan atas Vietnam ini, timnas Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen sementara grup F dengan torehan 7 poin dari 4 pertandingan. Selanjutnya Indonesia hanya perlu mengamankan 3 poin ketika melakoni dua laga terakhir grup F menghadapi Irak serta Filipina. Juni mendatang untuk lolos ke ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.